Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bapak Ibu seluruh Nusantara Jumpa lagi dengan Abang Imron Channel Pada pagi hari ini Abang Imron mau memberikan tutorial Bagaimana cara memberikan materi atau mengupload materi dan tugas ke Google Classroom melalui HP Android Tutorial ini Abang Imron berikan berdasarkan permintaan-permintaan dari Bapak Ibu Guru Senusantara melalui email yang hadir Baik Bapak Ibu langsung saja Yang pertama tentunya Bapak Ibu wajib menginstall Google Classroom di HP Androidnya masing-masing Bagaimana cara menginstallnya bisa Bapak Ibu buka di channelnya Abang Imron Jika sudah Bapak Ibu install Google Classroomnya Maka di HP Android Bapak Ibu akan muncul tampilan atau ikon Google Classroom Seperti di layar HP Android saya Tinggal Bapak Ibu klik saja Google Classroomnya Atau lambang Google Classroomnya Maka Bapak Ibu akan masuk di Google Classroom yang Bapak Ibu ikuti Kebetulan ini contohnya kelas 10 TKJ 2 Sama kelas 10 TKJ 1 Bagaimana caranya untuk mengupload atau memasukkan materi serta tugas di Google Classroom melalui HP Android Pertama Bapak Ibu klik salah satu kelas Misalkan kelas 10 TKJ 1 Bapak Ibu klik kelas 10 TKJ 1 Maka akan muncul menu kelas 10 TKJ 1 Arahkan pandangan Bapak Ibu ke bawah Ke layar HP paling bawah Itu muncul 3 menu Menu Forum Menu Tugas Kelas Sama Menu Anggota Tinggal Bapak Ibu klik menu tugas kelas Untuk memberikan materi atau memasukkan materi sekaligus memberikan tugas Begitu Bapak Ibu klik menu tugas kelas Akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah agak ke atas sedikit Bapak Ibu klik tanda plus Jika Bapak Ibu mau memberikan materi Tinggal Bapak Ibu klik menu materi Yang keluar di HP Android Bapak Ibu Tinggal kita klik menu materi Di judul Bapak Ibu ketikan judul materinya apa Misalkan materi tentang jaringan VPN Ini kebetulan saya mengajar di TKJ Deskripsinya diisi opsional saja Bapak Ibu Misalkan materi ini berisi tentang jaringan VPN Kemudian disitu ada menu topik Bapak Ibu klik tidak ada topiknya Bapak Ibu klik Topik itu adalah bagian atau tema Jadi materi tentang seputar VPN Bapak Ibu taruh di tema apa Disitu ada tema absensi MPLS Kedisiplinan sama seputar TKJ Karena ini materi TKJ Saya taruh di materi atau topik tentang seputar TKJ Bapak Ibu klik seputar TKJ Atau kalau miliknya Bapak Ibu ya Bapak Ibu klik sesuai topiknya sendiri-sendiri Kemudian Bapak Ibu klik menu simpan Maka materi jaringan VPN Dimasukkan di topik tentang seputar TKJ Arahkan pandangan Bapak Ibu ke atas Itu ada tulisan 10 TKJ 1 Jadi materi ini hanya di upload di Google Classroomnya Milik 10 TKJ 1 Supaya materi ini juga bisa dibuka di kelas yang lainnya Misalkan bisa juga dibuka di kelas 10 TKJ 2 Tinggal Bapak Ibu klik tulisan kelas 10 TKJ 1 Maka akan muncul tampilan seperti itu Jika materinya ingin dimasukkan ke TKJ 2 Tinggal Bapak Ibu klik kelas 10 TKJ 2 Maka centangnya muncul 2 Jika sudah tinggal Bapak Ibu klik selesai Maka materi jaringan VPN Akan dimunculkan di 2 kelas Seperti di tampilan HP Android saya Kemudian arahkan pandangan Bapak Ibu ke pojok kanan atas Di situ ada menu lagi Ada 3 tanda titik Ada panah Ada pin set Tinggal Bapak Ibu klik gambar pin set Atau penjepit itu Tinggal Bapak Ibu klik Kemudian Bapak Ibu klik file Bapak Ibu klik menu file Setelah Bapak Ibu klik menu file Tinggal Bapak Ibu cari File materi yang sudah Bapak Ibu siapkan di HP Android Bapak Ibu Jadi sebelumnya harus Bapak Ibu kopikan Atau Bapak Ibu siapkan file-file atau tugas Yang ingin Bapak Ibu upload di Google Classroom Melalui Android Ini misalkan milik saya ada file namanya materi VPN Tinggal saya klik saja Maka kita tunggu sebentar Maka materi VPN akan dimasukkan di Google Classroom Jika sudah muncul seperti itu Tinggal Bapak Ibu klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas Fungsinya mengklik tanda panah adalah Supaya materi Bapak Ibu ini dimasukkan atau diposting di Google Classroom Tinggal Bapak Ibu klik tanda panah di sebelahnya tanda pinset Jika sudah di klik tanda panah Maka materi Bapak Ibu akan diposting atau ditampilkan di Google Classroom Itu buktinya Bapak Ibu Di topik seputar TKJ muncul materi tentang jaringan VPN Tinggal Bapak Ibu klik saja Kemudian Bapak Ibu klik materi VPNnya Maka muncullah materi yang sudah Bapak Ibu siapkan Baik Bapak Ibu Jika sudah selesai kita buka Tinggal kita klik back saja Biar kembali ke menu semula Baik Sekarang bagaimana caranya mengirimkan tugas Di Google Classroom melalui HP Android Caranya sama Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu Arahkan ke menu tugas kelas Di layar HP paling bawah Kemudian Bapak Ibu klik tanda plus Kalau tadi mengirim materi kita klik materi Untuk mengirimkan tugas ya tinggal Bapak Ibu klik menu tugas Jika sudah tinggal Bapak Ibu masukkan judul tugasnya saja Misalkan tugas VPN Deskripsinya juga Bapak Ibu Kerjakan tugas sesuai petunjuk misalkan Poinnya silakan Bapak Ibu Isi berapa poinnya Penggat waktu itu tugas ini dikerjakan Sampai kapan berakhirnya tinggal Bapak Ibu Klik tidak ada batas waktu Kemudian Bapak Ibu tentukan tanggal berapa berakhirnya tugas ini Kemudian waktunya juga Bapak Ibu isi Sampai jam berapa waktunya ini untuk mengerjakan tugas Kemudian sama juga Bapak Ibu Topiknya ditaruh di mana Diklik tidak ada topik Kemudian masukkan di topik sebutar TKJ Atau terserah Bapak Ibu Kemudian klik simpan Maka keluar seperti ini Bapak Ibu Tenggat waktunya kemis 16 Juli Batu batas waktunya sampai jam 23.59 Dimasukkan ke topik sebutar TKJ Kemudian tugas ini untuk kelas berapa saja Jika untuk kelas 10 TKJ 2 juga Tinggal kita klik kelas 10 TKJ 1 Kemudian Bapak Ibu klik juga kelas 10 TKJ 2 Jadi tugas ini dikerjakan anak 10 TKJ 1 Juga kelas 10 TKJ 2 Jika sudah klik selesai Jika sudah tinggal Bapak Ibu klik tanda pinset Sama Bapak Ibu arahkan pandangan Bapak Ibu ke pojok kanan atas Diklik tanda pinset Kemudian klik menu file Tinggal Bapak Ibu cari tugas yang sudah Bapak Ibu siapkan File tugas yang sudah Bapak Ibu siapkan Tinggal di klik tugasnya Kita tunggu sebentar sampai muncul Jika sudah selesai Tinggal Bapak Ibu klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas Supaya tugas kita bisa dilihat oleh siswa Terus kita klik tugaskan lagi Maka tugas Bapak Ibu akan di upload atau ditampilkan di Google Classroom Itu buktinya Bapak Ibu Di menu atau di topik seperti TKJ Ada tugas VPN yang sudah kita berikan tadi Jika Bapak Ibu klik tugas VPN Maka akan muncul nama siswa Jika di sebelahnya nama siswa itu tertulis ditugaskan Berarti siswa belum mengerjakan Atau tugasnya belum dikumpulkan Jika di sebelah nama siswa tertulis diserahkan Berarti tugas siswa sudah dikerjakan Tinggal kita klik petunjuk Petunjuk itu adalah isi tugas kita Begitu Bapak Ibu caranya mudah sekali bukan? Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar di kelas Misalkan anak-anak tugas yang dikerjakan Misalkan seperti itu Tinggal kita klik panahnya Maka komentar kita akan masuk di form tugas siswa Begitu Bapak Ibu mudah sekali bukan? Baik Bapak Ibu Untuk tugas berikutnya Bagaimana cara membuat tugas Yang langsung dijawab oleh anak-anak di Google Classroom Caranya sama Bapak Ibu Tinggal kita klik plus Kalau tadi kan tugas yang berbentuk file Sekarang tugas yang berbentuk pertanyaan Tinggal Bapak Ibu klik pertanyaan Maka akan muncul seperti itu pertanyaannya Tinggal Bapak Ibu ketik pertanyaannya Misalkan jelaskan secara singkat Secara singkat Sejarah komputer Misalkan seperti ini Bapak Ibu Bedanya antara tugas sama pertanyaan Jika tugas Ini Sorry Jika pertanyaan Bedanya antara tugas dan pertanyaan Jika pertanyaan Jawaban langsung diketik di Google Classroom Jelaskan secara singkat Sejarah komputer Petunjuknya Jawablah Di Google Classroom Langsung Seperti ini misalkan petunjuknya Poinnya Ya Bapak Ibu isi Terserah Tenggat waktunya disesuaikan Kayak tadi Bapak Ibu Disesuaikan saja Topiknya sama Dimasukkan ke seputar TKJ Sama Bapak Ibu caranya Kemudian Jawaban singkat Berarti jawabannya hanya jawaban singkat Kalau pertanyaannya berbentuk pilihan ganda Ya kita pilih pilihan ganda Bapak Ibu Siswa dapat mengedit Dihilangkan Siswa dapat membalas juga dimatikan Disesuaikan Bapak Ibu ya Kemudian juga sama Kelasnya Kelas berapa saja Yang pertanyaan ini Karena untuk dua kelas Ya Bapak Ibu pilih dua kelas Kemudian Bapak Ibu tidak usah Menekan tanda pinset Tetapi langsung Diklik saja Tanda panah Biar langsung di Upload atau diposting Di Google Classroom Itu caranya Bapak Ibu Bedanya tugas Yang berbentuk tugas Dan tugas yang berbentuk pertanyaan Tinggal di klik disitu Bapak Ibu Sama Sama caranya Bapak Ibu Tinggal Tinggal Bapak Ibu Berikan komentar Terserah Bapak Ibu Itulah Bapak Ibu Caranya Bagaimana cara Mengupload Materi dan tugas Di Google Classroom Lewat HP Android Mudah sekali bukan Dan jika Bapak Ibu Kepingin Diberikan pelatihan Silahkan Cat Di Abang Imron Channel Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton